Intro Setelah peluncuran kegiatan floating storage unit dan alih muat kapal oleh BP Batam, maka sejak Senin 17 Desember 2018 lalu, dua buah kapal asing mulai melakukan proses transfer alih kapal di perairan Batam. Kapal tanker dengan nama lambung Wu Yi Sun dan kapal jenis Evermax Tanker dengan nama lambung Ocean Explorer milik Ocean Tankers Private Limited asal Singapura, menjadi yang pertama dalam melakukan kegiatan ship-to-ship di perairan Batam. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam, Lukita Dinar Sachtuo, mengatakan kegiatan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan pemasukan yang besar kepada negara, apalagi dengan kemudahan lokasi yang lebih strategis akan berbeda dengan negara lain di mana kapal harus masuk ke res area dulu. Kegiatan floating storage dan alih kapal ini dipastikan akan berdampak kepada bisnis industri maritim lainnya. Ketua Indonesia National Ship Owners Association Batam, Usman Hasim, mengatakan ini merupakan awal pemanfaatan potensi maritim Batam. Untuk itu pihaknya akan mengajak semua partner dari luar untuk berlabuh dan beraktivitas di perairan Batam. Pemasukan kepada negara ini sangat besar. Kalian bayangkan berapa ratus ribu GRT itu. Kalau dihitung per GRT-nya sekian, kali indah jalan nanti. Dan itu tentunya dari sisi labuhnya negara mendapat manfaat dari PNBP, kemudian dari pindah muatan juga ada tarif PNBP-nya. Dan yang paling penting juga dia akan menciptakan multi-flyer efek kepada bisnis-bisnis pelayaran dan industri maritim lainnya. Kerjasama pemanfaatan perairan Batam dengan investor lain akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Kapal minyak asal Rusia akan datang pada titik lain di perairan Batam. Suksesnya kegiatan ini tak lepas dari peran pemerintah dalam hal keamanan, kepastian hukum, pelayanan prima, tarif yang bersaing, dan kenyamanan tanpa adanya gangguan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.